Puluhan personel gabungan yang terdiri dari anggota BRIMOB, TNI, Polisi, dan BNN bersiap menuju ke lokasi penemuan Ladang Ganja di kawasan Lamteba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Setelah mendapatkan arahan dari Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional, Armand Depari, petugas berjalan kaki selama hampir satu jam menyusuri hutan untuk menjangkau lokasi. Di lokasi petugas menemukan 2 hektar Ladang Ganja yang telah ditanami tumbuhan narkotika jenis kianja dengan ketinggian pohon berkisar 1 hingga 2 meter. Seperti saudara-saudara lihat sekarang, kalau waktu yang lalu kita menemukan dan melakukan pemusnahan Ladang Ganja yang ditanam bersama-sama dengan tumbuhan produktif yang lain atau biasa kita sebut dengan cara campur sari. Tapi kalau kita lihat yang sekarang ini, lahannya memang khusus disiapkan di tengah hutan yang jauh dan terpencil untuk menanam narkotika jenis ganja ini. Satu persatu tanaman terlarang ini dicabut dan dikumpulkan untuk dibakar. Luasnya area pemusnahan Ladang Ganja ini dilakukan dari pagi hingga sore hari. Tanaman ganja ini diperkirakan telah berumur 3 bulan lebih dan belum sempat dipanen oleh pemiliknya. Yang kita temukan sekarang kurang lebih 2 hektare dengan jumlah batang atau pohon 10 ribu. Kalau kita total, kira-kira berat ganja yang masih basah yaitu termasuk daun, batang, akar, dan bijinya jumlah total 5 ton. Ini yang berhasil kita musnahkan pada kesempatan hari ini. Operasi pemusnahan Ladang Ganja ini dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, terutama tanaman ganja yang dilakukan oleh para sindikat di Provinsi Aceh. Baru-baru ini Badan Narkotika Nasional juga memusnahkan 2 hektare Ladang Ganja di Aceh Besar dan Aceh Utara. Pemusnahan Ladang Ganja di hutan Aceh hampir sudah seringkali dilakukan oleh aparat keamanan. Namun sejauh ini, sangat jarang petugas berhasil menangkap pemodal maupun petani ganja tersebut. Sulitnya akses untuk menuju ke lokasi menyulitkan petugas menangkap petani tanaman terlarang tersebut. Dari Aceh Besar, Provinsi Aceh, tim Liputan Aceh Video melaporkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.